Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Datar sekarang juga. Kikoran Competition Bersama keempat anaknya. Dan kali ini, kepada tim Obsessis chair eksklusif, Indra Brasko dan Monara Tulliu ingin menjajak besti Obsessi di rumah untuk melihat bagaimana konsep serta interior dan eksterior rumah mereka yang rencananya akan rampung di tahun ini. So, let's check it out! Halo Pemirsa, selamat datang di rumah kita nih, di rumah Brasko's Family. Nah, kebetulan ini masih fasadnya lagi kita bikin, masih belum selesai keseluruhan. Nah, ini konsep rumahnya kalau dari depan, itu lebih ke modern, kontemporer. Jadi, ada minimalisnya juga gitu. Nanti kita lihat ini foyernya ada pajangan-pajangan gitu lah. Ini ke dapur, ini ke istilahnya, dapur basah, dapur basah kesini. Nah, ini nanti tangga menuju ke atas, jadi kamar anak-anaknya di atas semua. Nah, ini kamar mandi, kamar mandi tamu ini, lebih ke kamar mandi tamu. Ini living room nih, nah ini di sini dapur, dapur bersih, gitu, di sini. Nah, ini living room. Jadi, living room sama kitchen, dapur bersih sama dining room itu jadi satu. Wajar jika Indra menginginkan rumah mewanya ini, benar-benar didesain secara unik dan terstruktur. Pasalnya, selama 9 tahun tinggal di sebuah apartemen, baik Indra maupun Mona, seakan memiliki keterbatasan gerak untuk mengaplikasikan ide interior rumah yang selama ini mereka idam-idamkan. Tapi sekarang, mereka bebas mengaplikasikan ide-ide tersebut, termasuk dalam mendesain ruang tidur anak-anak. Kalau kamar kita memang kan dibikin agak spesial, dibikin lebih besar, karena tujuannya tuh supaya anak-anak mau ngumpul bareng, terus mau nginep bareng, gitu. Jadi, kita pengennya walaupun anak-anak udah punya kamar sendiri-sendiri, kalau weekend, gitu ya, kita nginep bareng di kamar, semuanya umpek di kamar. Makanya kamar dibikin agak besar, depan kolam renang, kesannya agak vila, supaya anak-anak juga betah. Ini kamarnya Mima. Nah, ini pun juga semuanya sifatnya hidden, gitu. Jadi, kayak lemari, padahal dibuka, dalamnya kamar mandi, gitu. Ini kamar mandi. Ini lemari-lemani sih, ini lemari-lemani, wobrok. Ini kamar mandi. Ini, sekarang kamarnya Nala. Nah, kalau kamarnya Nala lebih unik lagi, karena Nala tidurnya sama Numa, jadi berdua. Tadinya Nala sama Numa, kamarnya maunya warna pink. Tapi akhirnya kita bikin agak kecoklatan, karena kalau Nala nanti punya kamar sendiri, sepertinya Numa akan tidur sama Balin. Balin. Konsepnya agak netral, warnanya agak putih-putih coklat, gitu, supaya nanti kalau Balin tidur di sini, masih bisa lah, gitu. Banyak konsep yang akan diaplikasikan dalam membangun rumah impian. Pasti banyak kocek yang harus dikeluarkan oleh pasangan suami istri yang sudah mengarungi batra rumah tangga selama 21 tahun tersebut. Namun, nampaknya hal itu tidak menjadi sebuah masalah. Lantaran rumah impian ini adalah sebuah harapan yang sekajar dibangun untuk sang anak-anak tercinta. Tentu hal ini jauh berbeda dengan tempat tinggal Mona dan Indra yang pernah ditempati bersama anak-anaknya dahulu. Yakni tinggal di sebuah apartemen yang notabene hanya memiliki dua kamar saja. Sehingga selama 9 tahun, Mona dan Indra berbagi kamar bersama anak-anaknya. Alhamdulillah, ini sih sebenarnya rumah ini adalah impian kami ya. Sekarang begitu anak-anak nambah, kita buntutnya tambah jadi 5. Jadi mau nggak mau, kita harus pindah esenya. Pokoknya rumah impian kita tuh yang penting anak-anak punya kamar masing-masing. Karena kan udah pada gede-gede. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Kayaknya semua orang yang bangun rumah punya pengalaman yang sama sih. Nggak mungkin sesuai dengan budget gitu. Jadi ya, ya itulah harus menyesuaikan dengan, aku kan anaknya banyak. Ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, ada yang masuk PK, jadi berbarengan dengan pembangunan rumah juga. Jadi ya, mengatur cash flow tuh agak susah pada saat di bangun rumah kayak gini. Pasti saya sih nikmati prosesnya. Itu aja. Terima kasih buat pemirsa yang sudah ngikutin kita seharian ya. Check and recheck rumah kita ya. Pokoknya kita... Kuahin biar rumahnya cepat kelar. Kita berharap rumah cepat kelar gitu ya. Kita cepat tinggalin tempat ini, nanti kapan-kapan kita spill lagi ya kalau udah jadi. Oke? Oke, bye. Sub indo by broth3rmax